Halo Mas Bro, berjalan lagi bersama saya Bakul Aki Oke Mas Bro, buat kalian yang memiliki mobil sejenis Suzuki Airyu kayak gini Mas Bro Kalian bisa mengupgrade Akinya menjadi tipe 55D23L Mas Bro Karena untuk bawaan mobil ini kapasitasnya itu hanya cukup memakai NS60L atau 12V 45A Nah buat kalian yang ingin gedein tipe akinya, kalian bisa memakai tipe seperti ini Mas Bro Nah berhubung tipe yang bawaan ini adalah tipe NS60L, otomatis kepala akinya kan lebih kecil Mas Bro ya Kayak gini contohnya Nah kalian bisa mencontohnya seperti ini dan kalian ganti dengan nepel yang besar Karena tipe 55D23L ini berbeda dengan kepala aki yang NS60L, dia gak domina lebih besar Nah cara ngakalnya untuk kepala aki negatif, ini kalian bisa memakai cara seperti ini, ini bisa kalian tiru Mas Bro ya Jadi yang ring yang lama ini bisa kalian lepas bautnya Dan kalian pasang di nepel besar kayak gini, bisa dimasukkan ke mur ini Jadi intinya yang penting bisa rapat gitu Mas Bro Jangan sampai goyang karena kalau kalian memasangnya itu gak terlalu rapat Ini nanti bakal keluar percikan apinya Jadi harus rapat Mas Bro ya, ini sudah Nah ini Mas Bro, ini sudah rapat Dan yang kepala aki positif, kalian tidak perlu memakai cara yang kepala aki negatif seperti ini Karena kalian bisa melepasnya itu melalui ini Mas Bro Jadi kalian hanya cukup membeli nepel besar, ke nepel besar ya Kalau disini bilangnya nepel, kalau di kalian mungkin ke nepel gitu atau klemnya Kalian bisa membeli itu dan kalian pasang dan lepas bagian ininya Nanti tinggal dimasukkan ke baut kepala yang bagian atas ini Jadi seperti itu Mas Bro ya Nah untuk kapasitas 55D23L ini adalah 12V 60A Mas Bro ya 60A dengan kepala aki bagian sebelah kiri L itu kan light, light itu artinya kiri Nah keuntungan dari mengupgrade aki ini Untuk statornya itu pertama lebih enteng Dan juga untuk menyuplay komponen yang ada dalam mobil itu bisa maksimal gitu Mas Bro Barangkali kalian ingin mengupgrade audionya Kemudian aksesoris lampunya dan lain sebagainya itu Untuk jenis aki 55D23L itu sudah mumpuni atau sudah cukup Mas Bro Nah kali ini kita coba tes statornya ya Memang statornya itu kalau ampernya agak besar Itu juga statornya semakin enteng Nah untuk batas maksimalnya untuk jenis bensin ini Kalian bisa memakai untuk jenis ini ya Itu memaksimal 60A gitu Mas Bro Karena kalau kalian mengupgrade-nya terlalu besar Itu bisa berakibat dan berpengaruh di bagian alternatornya Jadi kalau mengupgrade-nya terlalu dan berlebihan banget Untuk jenis aki-nya itu Atau kapasitas ampernya itu bisa merusak kondisi alternatornya Coba kita test stator Bismillahirrohmanirrohim Nah itu Mas Bro ya Nah jadi seperti itu Mas Bro ya Untuk jenis Suzuki Aero Dengan kapasitas CC itu masih di bawah 2000 Eh bener ya Ya setahu saya di bawah 2000 gitu Mas Bro Nah kalau sudah hidup seperti ini Kita coba test statornya kayak gitu Kita matikan dulu Dan cara masangnya untuk jenis Suzuki Aero ini Itu dalam kondisi mesin mati pun tetap masih bisa menyala Mas Bro mesinnya Namun secara di lapangan banyak yang praktek seperti itu Itu hanya meriset kondisi jam digitalnya saja mungkin telat berapa menit gitu Mas Bro Jadi perlu di reset untuk jenis Aero ini Lepas arus atau pasang arus itu Maksudnya arus standby ya Potong arus atau arus standby dalam memasang aki itu aman-aman saja tanpa meriset Jadi merisetnya hanya digital saja Ada juga kan mobil yang lepas arus Kemudian kita pasang aki-nya Kok tidak bisa dinyalakan mesinnya Itu juga ada Mobil jenis seperti itu Tapi untuk jenis Aero ini Tenang ya Mas Bro Buat kalian yang mau punya ini Bisa kalian pasang sendiri Dan aman Mungkin hanya meriset kondisi digitalnya saja Jamnya itu Cukup sekian informasi yang bisa saya sampaikan Semoga informasi ini bermanfaat Sampai jumpa di video berikutnya Salam serum dan salam otomotif Susah buat kalian semua Terima kasih telah menonton